Jadi gue buddhis itu bisa dibilang dari kelurahan dulu ya. Oke. Ketika gue, KTP gue abis gitu. Akhirnya gue ganti aja kolom buddhis gitu. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Welcome back bersama gue Daniel Mananta dan masih bersama the one and only Dewi D. Lestari. Nah ini adalah part 4 jadi actually udah ada 3 part sebelumnya. Kalau misalnya kalian belum nonton, well nonton dulu nih karena banyak banget insight-insight positif. Very inspiring insight by the way dari obrolan gue bersama juga dengan Mbak Di. Kita lanjut ya, gini Mbak Di. Kenapa memutuskan untuk beragama lagi kalau gitu kan. Jadi tadi kita udah sempet ngobrolin ketika lu udah mulai mencari yoga. Iya. Dan di yoga akhirnya lu menemukan sebuah ritual. Sebuah ritual. Dan di ritual tersebut kayaknya lu, oke gue kayaknya ya akhirnya masuk ke sosial konstruksi itu kan. Jadi yaudah lah biar orang-orang, karena gini mungkin Tuhan yang gak pernah kecewa. Manusia-manusia yang kecewa. Itu jarak yang cukup panjang sebetulnya. Jadi gue yoga sebenarnya gak lama ya mungkin kurang dari setahun. Udah gitu karena akhirnya gue pindah. Itu lebih kepada soal logistik sih. Pindah jadi jauh dari tempat ngumpulnya gitu, tempat yoga. Terus gue bilang aduh kok ini effort banget ya gue mesti kesana gitu. Akhirnya udah lah gue just drifting away with life gitu. Dan sampe gue menikah, kemudian punya anak. Jadi gue punya kinan saat itu dan gue mulai berpikir, ini kinan pasti akan ditanya satu hari. Kalau dia masuk sekolah, gue udah mau harus nyekolahin dia, ditanya agamanya apa. Dan disitu gue mulai yang, hmmm tunggu gitu. Jadi ketika gue menikah, gue menikah dengan cara Kristen, gue sama sekali gak ada masalah sama itu gitu loh. Maksudnya dengan posisi gue saat itu tuh gue jadi malah merasa, gue bisa get along sama siapapun, sama agama apapun gitu loh. Gue berdoa, ya gue berdoa. Makanya kembali lagi sebenarnya gue sebenarnya, mungkin ngomongnya udah beda di dalam, tapi gue gak menikah dengan segala jalan gitu, gue ngerasa kayak, hmmm. Gue menemukan itu di diri gue juga, jadi gue tidak lagi dalam kotak. Iya, iya. Di mana literally kayak, lu agama apa, gue ngerasa gue pengen tik semua kotaknya. Iya, iya, iya. Kamu tahu apa maksudnya? Iya, iya. Karena kita punya hubungan itu, udah sama Tuhan gitu. Jadi kayak, lu kalau misalnya, jadi lu kalau misalnya kayak anak gue harus, ini yaudahlah gak apa-apa, gue bisa di situ juga kok. Iya, iya. Kamu tahu apa maksudnya? Betul, betul. Nah, akhirnya saat itu gue berpikir, kan di Indonesia ada saat itu lima agama yang diperbolehkan gitu kan. Dan waktu itu juga gue udah mulai baca buku-buku tentang meditasi gitu. Somehow gue merasa sangat tertarik dengan seni meditasi itu sendiri. Dan dari lima agama yang ada, gue merasa yang paling sering gue temui berbicara tentang meditasi ataupun mendalami meditasi adalah buddhism. Sehingga akhirnya waktu itu gue berpikir, gue coba pelajari aja ya buddha nih kayak apa nih agama buddha gitu. Dan gue mulai beli, gue banyak buku-buku tentang meditasi sebelumnya gitu. Tapi belum pernah punya buku yang teknikal tentang agama buddha dari institusinya gitu. Lalu gue beli sebuah buku, terus gue baca, terus kayaknya gue merasa oke gue masih bisa masuk nih gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke Wihara. Oke. Itu sebenernya mungkin satu kejadian yang aneh ya, yang tidak lazim gitu. Jadi gue pergi ke Wihara, hari Minggu saat itu sepi. Mungkin gue datang di jam yang salah gitu ya, karena biasanya kan sebenernya Minggu hari ibadah gitu. Bener kayak gak ada yang ngajak loh. Gak ada. Datangin aja gitu ya. Gue datangin aja deh, gue gak tau di dalamnya ada apa gitu kan. Terus gue akhirnya ketemu ada satu orang kayak mas-mas gitu, gue tanya, Mas, saya mau jadi buddhist, gimana caranya ya? Saya mesti ketemu siapa? Gue bilang gitu. Terus dia menatap gue dengan tatapan yang aneh gitu, sebentar ya gitu. Terus dia kayaknya pergi ke sebuah kompaun yang itu disitu ada Bante yang tinggal disana. Ini sebuah Wihara di Lembang waktu itu, kan gue masih tinggal di Bandung. Terus akhirnya adalah Bante menemui gue, gue nunggu sekitar 10 menit gitu, gue tunggu. Bante itu kayak priesnya? Maksudnya kayak kepala agamanya ya? Iya, Biksu Bante itu sama, cuma beda, beda, kalau Bante itu istilah dari Thailand gitu, Bante gitu. Nah jadi ada Bante datang ketemu gue, terus gue tanya gitu kan, gue, Halo Bante, gue mau merkenalkan diri gitu. Saya tertarik untuk jadi buddhist. Caranya gimana ya Bante? Terus dia melihat gue, mau jadi buddhist? Saya rasa kamu pikir-pikir dulu aja deh. Terus gak usah kok jadi buddhist gitu. Ya coba direnung-renungkan saja dulu, kalau memang ngerasa mantep ya kapan-kapan datang ke sini ngobrol lagi gitu. Terus gue disitu yang, wow, so cool gitu kan. Karena gue bayangin kalau itu kejadian misalnya di tempat lain barangkali, ayo, 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 ayo. Mari, mari gitu kan gitu. Terus kayak misalnya, lu bisa bawa temen-temen lu gak datang ke sini gitu. Gue kasih target ya. Mingguan berapa gitu. Ini tuh yang gue datang minta, terus dia bilang pikir-pikir dulu aja. Wah, ini kagak butuh umat nih. Suka gue, gitu kan. Terus akhirnya, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, tapi intinya apa yang gue dapet dari Bante saat itu adalah untuk menjadi buddhist, lu gak perlu jadi buddhist gitu. Jadi sebetulnya itu lebih seperti jalan hidup gitu. Ketimbang sebuah institusi di mana lu harus daftar secara formal gitu kan. Tapi kayaknya gara-gara itu, gue jadi tertantang gitu loh. Gue jadi semakin terpancing untuk tahu lebih jauh gitu. Dan akhirnya, jadi gue buddhist itu bisa dibilang dari kelurahan dulu ya. Oke. Ketika gue, KTP gue abis gitu. Akhirnya gue ganti aja kolom buddhist gitu. Itu belum tanpa ada apa namanya. Belum ada kayak, apa sih kayak kalau misalnya di Kristen, baptisannya misalnya gitu. Atau bacakan ayat apa gitu segala, gak ada formal education untuk jadi buddhistnya gitu ya. Oke. Baru setelah itu gue mulai pergi ke, dari situ kan pokoknya gue jadi kenal banyak sama Bante-Bante gitu kan ya. Dan ketika gue diwawancara, gue udah mulai kasih hint bahwa ini gue lagi mempelajari buddhism gitu. Sehingga kayaknya orang-orang mulai mencium nih. Wah ini Dewi umat baru nih kayaknya gitu. Terus ya gue mulai open termasuk ke keluarga gue gitu kan. Bahwa kayaknya gue mau memeluk agama Buddha gitu. Dan akhirnya dari perkenalan dengan para Bante itu, gue ketemu satu Bante namanya Bante Panya. Gue merasa sangat, apa ya, respect dan berresonansi kuat gitu sama beliau. Dan akhirnya gue waktu itu minta ke Bante Panya untuk dibaptis. Dan sama Bante Panya pun mengatakan di mendut wiharanya, dia bilang sebenernya ini gak perlu loh gitu. Ini gak perlu gitu, kamu cukup menjadi buddhist itu dengan menjalankan sila-sila yang sebenernya isinya juga sangat general gitu ya. Intinya lu jadi orang baik gitu, lu jadi orang baik, hidup berkesadaran, udah cukup gitu. Tapi kalau memang ini sesuatu yang kamu mau ya anggap saja ini adalah sebuah kenang-kenangan baik gitu. Ya, ya, you need a moment lah ya, moment to remember. Moment to remember gitu, akhirnya gue ada ritualnya, terus namanya itu adalah Upasaka, Upasaka Upasika nama acaranya. Kemudian gue dapet nama, gue mendapat nama Siri Chandani sebagai nama buddhist gue gitu. Yaudah sejak itu gue jalani dan akhirnya ya kayak anak gue sekarang ketika dia masuk sekolah yaudah jadi buddhist gitu. Tapi sejujurnya kalau misalnya gue kan bisa dibilang buddhist bukan dari lahir ya gitu. Sehingga gue juga tidak terikat kepada ritualistiknya, gue gak tau cara menata altar aja gue gak tau gitu kan. Tapi yang saat itu gue sangat suka adalah seni meditasinya. Kemudian anak gue malah bisa baca parita karena dia akhirnya belajar kan gitu. Gue gak bisa, gue gak bisa sama sekali. Woi, woi, kenapa gak bisa? Maksudnya itu pakai huruf apa gitu misalnya? Ya itu memang sesuatu yang lu harus, lu harus take time untuk belajar sih gitu. Dan kalau memang kita gak, gak apa ya, tidak meluangkan waktu untuk kemudian mempelajari, menghafal. Kalau dia kan dari kecil, dari sekolah kayak lu diajarin doa bapak kami misalnya kan akhirnya tau, hafal gitu. Iya, 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 iya. Ya jadi itu sesuatu yang ya I feel like I'm Buddhist by heart gitu at this moment gitu ya. Cuma memang gue juga jadi tidak terikat kepada denominasi apapun, Buddhis ini kan sebenarnya juga banyak alirannya. Tapi itu membuat gue juga merasa nyaman karena saat gue kemudian diketahui oleh orang bahwa gue sekarang beragama Buddha, gue jadi banyak dapet undangan untuk bicara-bicara di berbagai wihara. Dan ini wihara yang mengundang macem-macem dari mulai berbagai macam aliran dan gue kenal dari berbagai macam bante, biksu gitu. Dan itu gue nyaman sekali dengan posisi itu, posisi yang membuat gue merasa tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Dan itu sesuatu yang memang menjadi aspirasi gue sejak dulu gitu. Not to live in a small box, tapi gue pengen embrace everything, everyone gitu. Dan dari posisi itu gue malah merasa gue bisa mengapresiasi lebih baik perbedaan di sekitar gue gitu. Bagaimana cara, apakah lu masih mempunyai that conversation with God in this time gitu? Ketika lu meditasi, apakah lu merasakan, gue gak tau ya kayak kalau misalnya di Buddhism itu, lu meditasi, lu mikirin apa, lu mengosongkan diri atau lu having that conversation with God? Wah itu pertanyaan yang sangat menarik, karena itu membawa kita ke fase berikutnya. Oh my goodness, fase berikutnya. Ya trilogi ya. Benar-benar trilogi. Jadi fase berikutnya adalah ketika, oke, gue waktu itu baca banyak tentang meditasi, bahkan ketika gue memutuskan menjadi Buddhist pun itu lebih banyak gue membaca meditasi, tapi belum praktek meditasi. Tidak. Mulai tahun 2006, gue mulai kemudian ikut retret meditasi gitu. Karena banyak hal-hal tentang meditasi ketika gue baca, gue penasaran gitu, gue tertarik sama konsepnya, tapi little that I know bahwa membaca pengalaman meditasi itu berbeda jauh dengan pengalaman meditasi, gitu. Akhirnya gue ikutan retret, dan that voice by the way ya itu tidak pernah hilang ya. Jadi apapun jatuh bangun kehidupan gue saat itu, mau gue kemudian menjadi agama apapun, itu tetap ada ngikutin terus. Sampai akhirnya gue ikut sebuah retret, dan saat retret itu pun gue sendiri masih belum mengetahui ini sebenarnya apa sih, gitu. Gue coba tanya ke pemimpin retret gue saat itu, Almarhum Hudoyo Hupudio, beliau mengatakan, gue kasih tau kan fenomena yang gue alami, gitu. Gue mengalami percakapan itu, gue gak tau itu apa, dan beliau hanya mengatakan satu hal, yang ini kayaknya nasihat beliau seragam ke semua peserta dari tahun ke tahun ya, gitu. Termasuk apapun pengalamannya, lu mau lihat dewa apa kek, lu mau dibisikin apa. Hal yang dia sebut adalah amati saja, amati saja. Jadi gue ngomong nih, gue cerita, gue mengalami ini-ini, amati saja. Terus ada yang kasih tau, saya mengalami mimpi, amati saja. Terus gue, apa sih ini? Akhirnya udah kan gue coba amati. Dan dia kasih semacam tips, bahwa oke, ketika kamu meditasi, kasih coba label. Misalnya ada perasaan sedih, kamu merasa sedih. Sudah, sadari saja bahwa oke, ini rasa sedih yang muncul. Lalu ada memori, ya sebut saja memori. Kamu gak usah bilang itu memori baik, buruk, menyenangkan, enggak. Tapi memori, memori. Akui itu sebagai memori, gitu. Lalu muncul sebuah ide, ya muncul akui saja sebuah ide, gitu. Akhirnya gue duduk, gue mulai beli semuanya itu satu demi satu, dan itu kan berhari-hari ya. Sampai pada satu hari, gue lagi meditasi dan tiba-tiba terdengar suara cicak. Dan entah kenapa tiba-tiba kayak apa ya, lo denger suara cicak sama menyadari sepenuhnya suara cicak itu beda banget. Dan disitu yang gue rasakan adalah tidak ada yang gue amati selain suara cicak. Yang lain tuh kayak lenyap dari pengamatan gue, hanya cicak. Setelah suara cicak itu muncul suara kendaraan. Mulai muncul satu demi satu, termasuk gue kesemutan. Gue kesemutan, dan apa yang terjadi? Hilang. Semua yang gue amati hilang, semua yang gue amati hilang. Terus muncul yang namanya memori tadi, yang tadinya gue kasih label tuh. Memori, perasaan, apa. Begitu kekuatan pengamatan kita muncul sepenuh itu, sesadar itu. Apa yang gue rasakan saat itu adalah ternyata tidak ada sesuatu pun yang permanen. Dan ketika gue sadar itu, gue euforia dong. Yang, jadi ini gitu. Rasa euforia itu juga hilang men. Setelah gue amati, penghilang. Terus, termasuk suara itu. Begitu gue amati, hilang. Ketika gue menemukan suara itu ke perhatian gue, hilang. Dan saat itu ketika gue duduk, gue bener-bener hanya menjadi aliran sungai. Yang dilewatin apa saja, dia tidak menolak. Mau ada batu lewat, mau ada sendal capit lewat, mau ada ember plastik lewat. Lewat aja, udah gitu. Dan ketika itu gue kasih tau, setelah-setelah itu gue duduk 2 jam. Gue belum pernah duduk selama itu ya. Gue duduk 2 jam dan termasuk sampe gue nangis. Gue nangis, ya nangis terharu gitu. Ya sampe air mata gue kering sendiri. Karena abis itu dia yaudah ilang begitu saja gitu loh. Dan saat gue itu kasih tau ke Pak Hudoyo mengenai apa yang gue alami, dia baru bilang, nah itu. Jadi dia gak bilang lagi amati saja. Ya itu dia gitu. Itu gitu gitu. Gitu gitu. Dan itu seperti itu mengubah gue. Karena gue tiba-tiba merasa bahwa oke, berarti apapun yang gue lihat, gue pegang selama ini, gak ada yang tetap. Dan apa ya, yang my take on that was, I was so liberated gitu. Almost to the point dimana gue ngerasa, oh ya hidup tuh ya ini ya ternyata gitu loh. Karena dengan demikian, dan tidak berarti ketika lo mengalami itu kemudian hidup lo jadi gampang. Gak berarti kemudian hidup lo menjadi tidak punya kecacatan sama sekali, enggak gitu. Gue masih mengalami berbagai macam turbulensi dalam hidup setelah itu. Tapi there was that innate feeling bahwa ini semua gak ada yang permanen gitu. Dan bukan notion loh, bukan pengetahuan atau informasi. Beda banget ketika lo udah baca kutipan, tidak ada yang permanen dalam hidup ini. Sama lo mengalami bahwa, dang gak ada yang permanen. Seindah apapun itu, sepait apapun itu, rasa semutan gue dimana kaki gue kayak udah, gue rasanya kayak gak punya kaki gitu ya. Karena duduk terlipat selama 2 jam gitu. Itu pun ternyata bisa hilang gitu. Dan dari situ ya itulah kayaknya barangkali ya titik-titik fase yang bisa dibilang monumental dalam hidup gue gitu sekarang. Ini gue rasanya kayak yaudah jalanin day by day, gak bermakna gue gak punya aspirasi lagi, tentu masih ada. Gue masih punya target dalam hidup, gue masih punya keinginan gitu. Cuma notion itu aja sih yang kemudian gak akan pernah, gak akan pernah hilang rasanya gitu ya gitu. Suara itu akhirnya balik lagi atau? Balik lagi. Oke, jadi tetap ada. Maksudnya ketika lo bilang tadi kayak suara itu hilang, itu as in like at that moment. At that moment. At that moment gitu. Hilang. Itu kan kalau misalnya gue mungkin bilangnya itu suara roh kudus gitu. Misalnya itu suara roh Tuhan yang berbicara kayak gitu. Nah, apakah lo sendiri ngerasa seperti itu walaupun lo sekarang ini memeluk agama Buddha gitu misalnya. Karena mungkin itu adalah ritual di jaman, you know pas lo masih Kristen dan lain-lain gitu. Apakah kalau misalnya di buddhisme sendiri, lo mengakui itu adalah suara Tuhan atau roh kudus? Atau gimana sih kalau misalnya di Buddha? Gue sendiri juga, pertanyaan bingung juga, nanyanya juga bingung. Sama, sama. Karena gini, dalam buddhisme sendiri kan juga dikenal banyak entitas-entitas ya gitu. Walaupun mungkin di kita, mungkin kalau di Kristen dulu disebutnya malaikat misalnya. Tapi kalau di sana disebutnya dewa. Dan ini macam-macam banyak sekali. Apalagi kalau misalnya kita aliran Tibet itu ada tatanannya tuh. Ada dewa ini, dewa itu gitu ya. Dan mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa kemudian memberikan keajaiban gitu. Kayak muzizat dan sebagainya. Jadi fenomena-fenomena seperti itu pun tetap ada gitu. Dan itu pertanyaan yang selalu gue bawa ketika gue ketemu biksu gitu ya. Karena ketika mereka misalnya, termasuk gue pernah bertanya kepada yang bukunya gue kasih ke lo, Mindurin Poce. Kami pernah ketemu langsung gitu, kami sekeluarga sempat ketemu. Dan salah satu pertanyaan gue adalah, Karena gue tau dia orang yang sangat rasional, dia sangat logis. Sementara dia aliran Tibetan yang punya relasi sangat kuat dengan berbagai macam entitas, beings gitu ya, dewa-dewi dan sebagainya gitu. Setelah gue selalu tanya, gimana cara mengawinkan itu gitu. Tapi dia bilang, apa yang real pada momen itu, itulah yang saya terima sebagai sebuah kenyataan. Tapi saya tidak membawa itu lagi di momen berikutnya. Artinya dia tidak terikat dengan itu semua gitu. Ketika misalnya pada momen itu dia mengalami, ya apa yang mungkin kita anggap fenomena roh kudus lah, fenomena, oke itu dia anggap sebuah bagian dari momen tersebut. Tapi lo gak perlu mengingkatkan diri untuk kemudian mengharapkan itu terjadi terus. Mengharapkan itu menjadi satu kebenaran yang terus langgeng gitu. Sama halnya ketika sekarang, di titik ini nih dan gue bayangin lagi tahun 99 ketika percakapan itu terjadi. Kan sekarang udah ada jarak sekian tahun ya gitu. Mungkin pada saat itu gue merasa bahwa itu saja. Itu seperti momen terakhir gue, momen terakhir gue dengan Tuhan gitu. Tapi di saat ini gue melihat bahwa ya, itu memang milik momen tersebut gitu. Dan gue gak harus merasa atas kepadanya atau ingin itu terus bertahan sampai sekarang. Karena pada kenyataannya gak selamanya kok gue berada dalam trans itu. Tidak berada dalam momen itu, tidak selamanya gue mendengar dia bercakap-cakap terus-menerus gitu. Dan itu bukan menjadi sesuatu yang harus gue sedihkan atau gue anggap sebagai sebuah ketidaksempurnaan. Itu hanya seperti itu. Itu sangat bagus. Masalah itu sebenernya kayak jempol lo disini gitu loh. Lo gak bisa ngeliat apapun selain si jempol. Tapi dengan lo meditasi lo bisa, nah oke ada jarak gitu loh. Memang dia sedang ada, tapi dia bukan keseluruhan dari realitas gue gitu. Tidak. 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 Terima kasih.